Tiga hal yang wajib dihindari dalam pertengkaran rumah tangga Pertengkaran dalam rumah tangga hampir pernah terjadi dalam semua keluarga Tak terpecuali keluarga yang anggotanya orang baik sekalipun Dulu keluarga Ali bin Abi Talib dan Fatimah r.a. juga pernah mengalami semacam ini Dari Sahal bin Sa'ad r.a. beliau menceritakan Rasulullah s.a.w. mendatangi rumah Fatimah r.a. dan beliau tidak melihat Ali di rumah Spontan beliau bertanya, Di mana anak pamanmu? Tadi ada masalah dengan saya Terus dia marah kepadaku lalu keluar Siang ini dia tidak tidur pisantingku Kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya kepada para sahabat tentang keberadaan Ali Ya Rasulullah s.a.w. dia di masjid sedang tidur Datanglah Rasulullah s.a.w. ke masjid Dan ketika itu Ali sedang tidur Sementara baju atasannya jatuh di sampingnya Dan dia terkena debu Lalu Rasulullah s.a.w. mengusap debu itu sambil mengatakan Bangun wahai Abu Turab Bangun wahai Abu Turab Hadis Ruwet Bukhari dan Muslim Tentu tidak ada apa-apanya ketika keluarga kita dibandingkan dengan keluarga Ali dan Fatimah r.a.w. an-humah Meskipun demikian Pertengkaran kadang terjadi di antara mereka Sebagaimana semacam ini juga terjadi di keluarga kita Hanya saja pertengkaran yang terjadi di keluarga yang baik sangat berbeda dengan pertengkaran yang terjadi di keluarga yang tidak baik Apa bedanya? Keluarga yang tidak baik Mereka bertengkar tanpa aturan Satu sama lain saling menguasai dan saling mengzolimi Setidik pun tidak ada upaya untuk mencari solusi Yang penting aku menang Yang penting aku mendapat hakku Tidak jarang pertengkaran semacam ini sampai menue cacimaki Kada RT atau bahkan pembunuhan Berbeda dengan keluarga yang baik Setelipun mereka bertengkaran mereka dilakukan tanpa melanggar aturan Setelipun mereka saling sakit hati Mereka tetap menjaga jangan sampai mengzolimi pasangannya Dan mereka berusaha untuk menemukan solusinya dari pertentaran ini Umumnya sifat semacam ini ada pada keluarga yang lemah gembut Memahami aturan syariat dalam fikir keluarga Dan sadar akan hak dan kewajiban masing-masing Semua jadi pahala Apapun kesedihan yang sedang kita alami Perlu kita pahami bahwa itu sejatinya bagian dari ujian hidup Sebagai orang beriman Jadikan itu kesempatan untuk mendulang pahala Dari Abu Hurairah RA Bahwa Nabi SAW bersabda Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim Baik rasa capek, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam Sampai duri yang menancap di badannya Kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya Hadis Riwayat Bukhari Pahami bahwa bisa jadi pertengkaran ini disebabkan dosa yang pernah kita lakukan Kemudian Allah memberikan hukuman batin dalam bentuk masalah keluarga Di saat itu hadirlah perasaan bahwa Allah akan mengguburkan dosa-dosa Anda Dengan pesedihan yang Anda alami Lanjutkan dengan bertawad dan mohon ampun kepadanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan Musibah turun disebabkan dosa dan musibah dianggap dengan sebab taubat Majmu Patawa Tiga hal yang harus dihindari dalam pertengkaran rumah tangga Selanjutnya ada tiga hal yang wajib dihindari ketika terjadi pertengkaran Semoga dengan menghindari hal ini Pertengkaran dalam keluarga muslim tidak berujung pada masalah yang lebih parah Secara umum aturan ini telah disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis dari Hakim bin Muawiyah al-Kushari dari ayahnya Bahwa beliau bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang kewajiban suami kepada istrinya Rasulullah s.a.w. bersabda Yang artinya Kamu harus memberi makan kepadanya sesuai yang kamu makar Kamu harus memberi pakaian kepadanya sesuai kemampuanmu memberi pakaian Jangan memukul wajah Jangan kamu menjelektannya Dan jangan kamu melakukan buekat kecuali di rumah Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud Dan disahihkan Al-Arbani Hadis ini merupakan nasihat Rasulullah s.a.w. kepada para suami Meskipun demikian beberapa larangan yang disebutkan dalam hadis ini juga berlaku bagi wanita Dari hadis mulia ini Rasulullah s.a.w. menasehatkan untuk menghindari tiga hal Pertama, hindari KDRT Dalam Al-Quran, Allah membolehkan seorang suami untuk memukul istrinya ketika sang istri membangkang Sebagaimana firman Allah di surah An-Nisa Yang artinya Wanita-wanita yang kamu khawatirkan tidak tunduk Nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka Dan pukullah mereka Kemudian jika mereka mentaatimu Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Quran surah An-Nisa ayat 34 Namun izin ini tidak berlaku secara mutlak Sehingga suami bebas melampiaskan kemarahannya dengan menganiaya istrinya Rasulullah s.a.w. memberikan batasan lain tentang izin memukul Yang pertama, tidak boleh di daerah kepala Sebagaimana sabda beliau Jangan memukul wajah Mencakup kata wajah adalah semua kepala Karena kepala manusia adalah hal yang paling penting Ada banyak organ vital yang menjadi pusat indera manusia Kedua, tidak boleh menyakitkan Batasan ini disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam khutbah beliau ketika di Arafah Jika istri kalian melakukan pelanggaran itu Maka pukurlah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan Hadis riwayat muslim Keterangan ini juga disebutkan Al-Bufari dalam sahihnya Ketika beliau menjelaskan firman Allah di surah An-Nisa ayat 34 di atas Atta bin Abi Rabah pernah bertanya kepada Idnu Abbas Saya pernah bertanya kepada Idnu Abbas Apa maksud pukulan yang tidak menyakitkan? Beliau menjawab Pukulan dengan kayu siwak atau sikat gigi atau semacamnya Hadis riwayat atau berani dalam tapsirnya Termasuk makna pukulan yang tidak menyakitkan adalah Pukulan yang tidak meninggalkan bekas seperti memar Atau bahkan menimbulkan luka dan mengeluarkan darah Karena sejatinya pukulan itu tidak bertujuan untuk menyakiti Tapi pukulan itu dalam rangka mendidik istri Namun, meskipun ada izin untuk memukul rian Tidak memukul tentu jauh lebih baik Karena wanita yang lemah bukanlah lawan yang seimbang bagi lelaki yang gagah Anda bisa bayangkan, ketika ada orang yang sangat kuat Mendapatkan lawan yang lemah tentu bukan sebuah kehormatan bagi dia untuk meladeninya Karena itu, lawan bagi suami yang sesungguhnya adalah emosinya Suami yang mampu menahan emosi sehingga tidak menyakiti istrinya Itulah lelaki hebat yang sejatinya Rasulullah SAW bersabda Orang yang hebat bukanlah orang yang sering menang dalam perkelahian Namun, orang hebat adalah orang yang bisa menahan emosi ketika marah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Seperti itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW Aisyah menceritakan Rasulullah SAW tidak pernah memukul wanita maupun budak dengan tangan beliau sedikitpun Padahal beliau berjihad di jalan Allah Hadis riwayat Muslim Maksud pernyataan Aisyah Padahal beliau berjihad di jalan Allah Untuk membuktikan bahwa sejatinya Rasulullah SAW adalah sosok yang pemberani Beliau pemberani di hadapan musuh Bukan pemberani di hadapan orang lemah Beliau tidak memukul wanita atau orang lemah di sekitarnya Karena memukul orang lemah bukan bagian dari sifat pemberani Kedua, hindari cacimaki Siapapun, kita, tidak akan bersedia ketika dicacimaki Karena itulah syariat hanya membolehkan hal ini dalam satu keadaan Yaitu ketika seseorang dizolimi Syariat membolehkan orang yang dizolimi itu Untuk membalas kezolimannya dalam bentuk cacian atau makhian Allah berfirman Allah tidak menyupai ucapan buruk atau cacimaki Yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya Surah An-Nisa 148 Setidaknya ketika dia tidak mampu memberi balasan secara fisik Dia mampu membalas dengan melukai hati orang yang menzoliminya Dalam ikatan rumah tangga Syariat memotivasi kaum muslimin untuk menciptakan suasana harmonis Sehingga sampai pun terjadi masalah Balasan dalam bentuk cacimaki harus dihindarkan Karena kalimat cacian dan makhian akan menancap dalam hati Dan bisa jadi akan sangat membekas Sehingga akan sangat sulit untuk bisa mengobatinya Jika semacam ini terjadi Sulit untuk membangun keluarga yang sakinah Karena itulah Rasulullah SAW menasehatkan Jangan sampai seseorang mencaci pasangannya Apalagi membawa-bawa nama keluarga atau orang tua Yang umumnya bukan bagian dari masalah Beliau bersabda Jangan kamu menjelekannya Dalam syarah Sunnah Abu Daud dinyatakan Jangan kamu ucapan kalimat yang menjelekkan dia Jangan mencacinya dan jangan doakan keburukan untuknya Terlalu kita ingat bahwa cacian dan makhian kepada pasangan yang dilontarkan tanpa sebab Termasuk menyakiti hati orang mu'min atau mu'minah yang dikecang dalam Al-Quran Allah berfirman Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minah tanpa kesalahan yang mereka perbuat Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata Marah kepada suami atau marah kepada istri bukan alasan pembenar untuk mencaci orang tuanya Terlebih ketika mereka sama sekali tidak bersalah Allah sebut tindakan semacam ini sebagai dosa yang nyata Ketiga, jaga rahasia keluarga Bagian ini penting untuk kita perhatikan Hal yang perlu disadari bagi orang yang sudah berkeluarga Jadikan masalah keluarga sebagai rahasia Anda berdua Karena ketika masalah itu tidak meribatkan banyak pihak Akan lebih mudah untuk diselesaikan Terkait tujuan ini Rasulullah SAW menasehatkan Jangan kamu boikot istrimu kecuali di rumah Ketika suami harus mengambil langkah memboikot istri karena masalah tertentu Jangan sampai boikot ini tersebar keluar sehingga diketahui banyak orang Sekalipun suami istri sedang panas emosinya Namun ketika di luar harus menampakkan seolah tidak ada masalah Kecuali jika Anda melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam rangka dilakukan perbaikan Siapakah pihak yang berwenang? Pihak yang posisinya bisa mengendalikan dan memberi solusi atas masalah keluarga Dalam hal ini bisa KUA, Hakim, Ustadz yang amanah, atau Mertua Kami sebut Mertua, karena dia berwenang untuk mengendalikan putera-putrinya dan ini tidak berlaku sebaliknya Agar tidak salah paham, berikut keterangan lebih rinci Ketika suami melakukan kesalahan, tidak selayaknya sang istri melaporkan kesalahan suami ini kepada orang tua istri Tapi hendaknya dilaporkan kepada orang yang mampu mengendalikan suami Misalnya topah agama yang disegani suami atau orang tua suami Demikian pula ketika sumber masalah adalah istri Hendaknya suami tidak melaporkannya kepada orang tuanya Tapi dia melaporkan kemertuanya Volusi ini baru diambil ketika masalah itu tidak memungkinkan untuk diselesaikan sendiri antara suami istri Hindari pemicu adu domba Bagian ini perlu kita hati-hati Ketika seorang istri memiliki masalah dengan suaminya Kemudian dia ceritakan kepada orang tua istri Muncurlah rasa pasihan dari orang tuanya Namun tidak sampai di sini, orang tua istri dan suami akhirnya menjadi bermusuhan Orang tua istri merasa harga dirinya dilecehkan karena putrinya disolini anak orang lain Sementara suami menganggap mertuanya terlalui kecampur urusan ke warganya Bukannya solusi yang dia dapatkan Namun masalah baru yang justru lebih parah dilandingkan sebelumnya Selanjutnya, jadilah keluarga yang bijak yang terbuka dengan pasangannya Karena ini akan memperpecil timbulnya dugaan buruk atau swolzone antara sesama Semoga bermanfaat Oblah Wang Terima kasih telah menonton!